Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetapi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sehingga aku menjadi menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maka anak perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan biarlah. Dan biarlah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 itu kepada Raja, supaya Daud menjadi menantu Raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila Raja-Raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyur. Demikianlah firman Tuhan, dan sebagai ayat membimbing bagi kita adalah dari ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Para pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Membuang Dengki. Tema ini berpedoman ke ayat 9 yang mengatakan, Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Para pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis cerita bernama Dickerson menulis cerita rakyat Yunani tentang patung sang juara olahraga. Diceritakan, dahulu kala di satu kota di Yunani, ada seorang pemuda yang tekun melatih dirinya berolahraga. Ia menjadi juara perlombaan lari maraton. Pemuda ini disebut-sebut masyarakat sebagai pahlawan olahraga. Selang beberapa waktu kemudian, para tua-tua masyarakat sepakat untuk mendirikan patung sang pahlawan olahraga itu, dengan tujuan untuk memberi motivasi kepada generasi muda agar tekun berolahraga, sebab berolahraga akan menyehatkan tubuh. Tetapi ada seorang teman si pemuda juara olahraga itu diam-diam merasa dengki kepada temannya yang dipuja-puja masyarakat. Dan bertambah lagi kedengkiannya ketika patung pahlawan olahraga itu dibangun. Semakin rampung patung yang menyerupai wajah si pemuda juara olahraga itu, semakin menjadi-jadi amarah kedengkian di hati si pendengki itu. Setelah patung pahlawan olahraga itu rampung, berdiri di tengah kota. Pada malam harinya, si pendengki itu datang ke bawah patung itu. Ia mengayunkan palu besar atau palu godam berulang kali, memukuli kaki patung itu untuk merubuhkannya. Akhirnya usahanya berhasil, patung itu merubuh. Keesokan paginya warga masyarakat heran dan terkejut, karena patung pahlawan olahraga yang baru rampung dibangun itu sudah rubuh. Orang-orang berdatangan mendekati patung itu. Dan semua orang sangat terkejut melihat pemuda, teman si juara olahraga itu, tewas tertindih patung itu. Dan di tangannya tergenggam dalam palu yang besar. Maka taulah orang-orang, dialah yang merubuhkan patung itu. Tetapi patung itu menimpannya. Karena merasa dengki terhadap temannya yang berprestasi, si pendengki itu berupaya merubuhkan patung itu. Tetapi ia tewas tertimpa ketika patung itu rubuh. Kedengkian telah merenggut korban. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa peperangan Israel melawan Filistin, segenap pasukan Israel dicekam ketakutan menghadapi pasukan Filistin. Karena selain pasukan Filistin itu sangat banyak, mereka dipimpin oleh Goliat, manusia raksasa yang jago berperang. Saat dicekam ketakutan itu, Daud tampil penuh keberanian menantang Goliat. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan dan memenggal kepalamu. Dengan menggunakan umban berpeluru batu, Daud merubuhkan Goliat dan memenggal kepalanya. Hari itu pasukan Israel beroleh kemenangan besar atas pasukan Filistin. Tetapi kepahlawanan Daud disikapi Raja Saul dengan rasa dengki. Hatinya sangat panas dan kebenciannya mendidih terhadap Daud. Ketika mendengar sorak-sorai kerumunan perempuan Israel mengelulukan Daud. Mengatakan, Saul mengalahkan musuh seberibu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Karena Saul membiarkan hatinya dikuasai dengki. Maka hatinya dipenuhi amarah dan kebencian terhadap Daud sang pahlawan. Dan Saul merancang upaya-upaya untuk membunuh Daud. Suatu ketika saat Daud main kecapi di stana Saul, tiba-tiba Saul melemparkan tombak kepada Daud untuk membunuh Daud. Tetapi Daud mengelakkannya hingga dua kali. Gagalnya upaya pembunuhan itu tidak membuat Saul merasa malu terhadap Daud dan terhadap seisi istananya. Dan Saul tidak berupaya untuk memperbaiki kekeliruan perbuatannya. Pada kesempatan lain, Saul mengangkat Daud mengepalai pasukan seribu. Pengangkatan ini bukanlah untuk menghargai jasa Daud yang telah mengalahkan Goliat. Tetapi pengangkatan Daud menjadi pemimpin pasukan seribu itu dalam maksud gelicikan untuk menyingkirkan Daud. Sebab pikir Saul agar Daud berperang lagi melawan orang Filistin. Agar Daud tewas di tangan musuh, yaitu orang Filistin itu. Tetapi Daud selamat dan memenangkan peperangan karena Tuhan memelihara dan melindungi Daud. Karena Saul tetap menyimpan kedengkian terhadap Daud, ia merancang hal-hal lain yang kelihatannya baik, seperti memberikan putrinya untuk menjadi istri Daud. Tetapi maksud sesungguhnya adalah agar Saul memiliki kesempatan yang banyak untuk membunuh Daud. Sepanjang hidupnya, Saul terus dengki terhadap Daud. Dan ia tak henti-hentinya berupaya untuk membinasakan Daud. Tetapi upaya kejahatannya itu selalu gagal. Para pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kedengkian adalah sifat jahat yang dihasilkan dosa. Dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-21 Rasul Paulus menyebut, salah satu dari sifat jahat yang dibuahkan oleh dosa adalah kedengkian. Kedengkian dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan yang keji berhadap orang yang didengkinya. Apakah itu saudaranya, teman dekatnya, atau orang yang lain. Iblis acapkali memakai sifat dengki sebagai senjata yang ampuh untuk menghancurkan kehidupan manusia. Untuk mempengaruhi hati seseorang agar orang tersebut dengki terhadap temannya. Manakala temannya berprestasi lebih baik dan mendapat penghargaan atas prestasinya itu. Kemudian si pendengki itu melakukan hal-hal buruk, hal-hal jahat untuk menghancurkan nama baik temannya itu dengan kata-kata fitnah atau lebih parah lagi melakukan tindakan kejahatan. Kemudian karena kejahatannya itu ia akan menghadapi masalah hukum. Atau orang yang lain dipengaruhi oleh iblis mendengki temannya yang usaha dagangnya lebih maju, lebih laris, mendapat untung lebih banyak. Lalu si pendengki itu berupaya menghancurkan usaha temannya itu, atau melakukan perbuatan jahat terhadap teman yang didengkinya itu. Kemudian karena kejahatan yang dilakukannya, ia akan menghadapi masalah hukum. Meski seseorang telah menjalani masalah hukum atas kejahatan karena kedengkiannya itu, mereka tidak luput dari hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Sungguh tidak ada hal baik yang dihasilkan sifat dengki. Kedengkian semata-mata mendatangkan kehancuran dan malapetaka bagi umat manusia. Oleh sebab itu kita diingatkan firman Tuhan, agar membuang sifat dengki. Dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, buanglah segala yang jahat, kedengkian dan fitnah. Dan dalam surat Galatia pasal 5 ayat 26 dikatakan lagi, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Para pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat yang telah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari segala dosa, maka janganlah lagi kita menuruti keinginan-keinginan iblis dan janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kuasa dosa untuk dipakai sebagai senjata kekejahatan, kenajisan dan kegelapan. Tetapi seharusnya lah kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Allah. Agar Allah memakai hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. melakukan kasih kebaikan, kemurahan hati, kejujuran, kebenaran, damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus memelihara dan mengembangkan dalam hidup kita sikap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas berkat yang diberikan Allah kepada kita. Juga bersyukur atas berkat yang diperoleh atau keberhasilan yang dicapai oleh teman kita. Dengan demikian kita dapat bersama-sama bersuka cita. Dan keakrapan serta kedamaian terpelihara dengan baik. Seperti nasihat firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 mengatakan, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Buanglah segala yang jahat, kedengkian dan fitnah. Demikianlah renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Allah Bapak kami, sebab kami telah mendengar firmanmu di pagi hari ini. Buatkanlah kami dengan kuasa roh kudus untuk menghayati firmanmu dalam kehidupan kami. Agar kami membuang segala kejahatan, kedengkian dan fitnah. Agar kami melakukan kasih dan damai sejahtera terhadap orang di sekitar kami. Berkatilah kami menekuni pekerjaan kami hari ini untuk mencari nafkah hidup kami. Agar kami memperoleh berkat-berkatmu melalui pekerjaan kami untuk kesejahteraan hidup kami. Agar dengan berkat yang Tuhan berikan kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari sakit penyakit. Kami juga mendoakan sahabat radio pelita kasih dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengar firmanmu sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan mereka hari ini. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka agar mereka menang atas pergumulan hidup mereka dan mereka bersuka cita memuliakan namamu. Berilah pertolongan dan kesembuhan bagi orang yang sakit agar mereka bersuka cita bersyukur kepadamu. Berilah pertolongan bagi orang yang kesesakan agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka dan mereka bersuka cita bersyukur kepadamu. Berkati juga radio pelita kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firmanmu agar tetap jaya mengudara menjangkau banyak orang yang merindukan sapahan firmanmu. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Gilanya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.